Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, perkenalkan saya Putri Dwi Rifani Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah Iya, iya yang langsung saat ini Saya sedang melakukan KKNDR berbasis media sosial Dan tujuan membuat podcast ini Adalah untuk memenuhi salah satu tugas KKNDR berbasis media sosial Nah, pada podcast kali ini Saya ingin mengangkat tema tentang Tempe merupakan makanan penyelamat para da'ban Pasti teman-teman tidak asing dengan makanan tempe Iya, dikarenakan tempe merupakan makanan favorit masyarakat Indonesia Yang bahkan sudah terkenal ke penjuru ini Kata tempe sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno Yaitu tumpi yang berarti makanan yang berwarna putih Dan tempe merupakan makanan yang terbuat dari kacang kedelai Atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi menggunakan mikroorganisme Kapang risopus atau yang biasanya dikenal dengan ragi tempe Mikroorganisme kapang risopus SP tersebut Dia berperan untuk memecat senyawa kompleks yang ada pada bahan bakumu Sehingga lebih mudah dicerna Tempe sangat banyak mengandung nutrisi yang banyak diperlukan oleh tubuh Seperti protein yang tinggi dan juga kandungan lemak yang rendah Namun tidak hanya itu Tempe juga mengandung kalsium, fosfor, thiamin, vitamin B12 Dan juga retinol yang rendah yang melebihi dari daging sapi Kemudian tempe juga mengandung karbohidrat, serat, ribuplavin, niacin, asampontetanat, pyridoxin, dan biotin Yang kandungan itu tidak terdapat dalam daging sapi Nah, kemudian juga Tempe juga banyak dikonsumsi bagi orang yang sedang melakukan program diet Dikarenakan tempe tersebut sangat mudah diserap oleh tubuh Dokter Zaidul Akbar Yaitu dokter yang dikenal dengan teknik pengobatan herbal ala Rasulullah Di dalam Youtubenya, ia mengatakan bahwa tempe adalah makanan yang sehat Kemudian, dokter Zaidul Akbar juga memberikan cara penyajian tempe Agar manfaatnya bisa diterima oleh tubuh Yang pertama bisa dijadikan sendres tempe Kemudian tempe tersebut bisa dicampur dengan madu Kemudian, bisa dijadikan roti tempe Dan bisa juga dijadikan jus tempe Dokter Zaidul Akbar mengatakan bahwasannya Makan tempe itu jangan digoreng Karena gizi yang baik dalam tempe itu akan berkurang Atau akan hilang Alangkah baiknya, jika mengkonsumsi tempe itu dimakan secara mentah Dikarenakan bakteri yang ada di dalam tempe itu merupakan bakteri yang bagus Sehingga sangat dibutuhkan oleh tubuh Nah, dokter Zaidul Akbar juga mengatakan bahwa Sangat baik jika memakan tempe itu bersamaan dengan kurma Dikarenakan tempe memiliki probiotik dan kurma memiliki prebiotik Yang dimana kedua Zaid itu sangat Yang dimana dengan mencampur dua makanan itu Probiotik dan prebiotik bagi tubuh akan tercukupi Di kota Langsa sendiri, tempe merupakan makanan favorit Bahkan banyak yang menjadikan tempe ini sebagai makanan pokok setiap harinya Dikarenakan tempe itu murah dan banyak manfaatnya Sehingga tempe tersebut banyak disukai oleh kalangan anak-anak Sampai kalangan orang tua Bahkan yang mengonsumsi tempe itu Mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas juga mengonsumsi tempe Jadi, tempe tersebut bisa dijadikan solusi makanan bagi semua orang Dikarenakan tempe juga memiliki harga yang murah Dan juga memiliki manfaat yang banyak bagi tubuh Juga memiliki gizi yang tinggi Yang hampir setara dengan daging sapi Sekian pembahasan dari saya Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!